selamat menikmati kak, gimana cara bikin madu? bikin tutorialnya dong kak oke, jadi hari ini kita bakal kita bakal mempelajari gimana caranya untuk membuat nektar oke, jadi sebelumnya ini guys aku bakal menjelasin dikit ini padu oke, jadi yang kita perlukan untuk membuat nektar yaitu hive, sehingga kita bisa membuat wild nectar, golden nectar lavender nectar dan satu lagi adalah jasmine nectar, oke guys jadi gimana cara untuk membuat hive? oke jadi sekarang kita langsung kembali ke cara membuat hive oke jadi cara membuat hive yang kalian perlukan adalah ini guys kalian memerlukan kayu mahogany dan mukus mungkin pada belum tau ya gimana cara mendapatkan mukus kalau mahogany dan kayu kalian bisa melihat menonton video yang awal-awal dari yang babau bikin oke, jadi sekarang saya langsung aja ke lantai 40 jangan lupa harus membawa bom ya guys ya karena mukus itu harus dibunuh dengan bom oke, kalau cara bikin bom bisa lihat di video yang kemarin cara membunuh monster oke, jadi kuda melelek kita tinggal taruhkan bom oke dan kita kabur udah oke jadi sekarang ini kita udah bisa menghasilkan namanya mukus nah ini guys mukus oke oke sesudah itu sorry sesudah itu kita bisa crafting guys ya kita bisa crafting jadi ini hasilnya golden nectar karena yang saya tanam adalah golden rot ini ya golden nectar dan ini adalah jasmine nectar dan hasil yang saya tanam dari jasmine seed dan ini adalah lavender nectar oke jadi bakal kita lihat gimana cara mendapatkan nectar nectar ya guys ya karena mungkin bagi pemula ini masih bingung jadi kalian bisa klik map terus langsung aja ke groseri ini ada kelapa kakinya dia auto jalan ke groseri fosik oke jadi sekarang kita menuju ke groseri fosik oke kita udah sampai dan disini dan disini adalah tempat untuk membeli bibit-bibit yang mau kalian tanam oke teman-teman tanam oke jadi disini saya bakal membeli tiga macam bibit yaitu yang kita bikin untuk memerlukan untuk bikin nectar oke jadi saya bakal membeli golden rot jasmine dan lavender tiga macam ya guys aku bakal membeli tiga macam nectar ini oke oke ketemu ini oke jadi saya bakal membeli satu aja guys karena ini semuanya aku udah punya semua jadi cuma memberi contoh aja guys ya gimana cara mendapatkan nectar oke jadi sekarang kita pulang kita udah sampai di tanok oke jadi sekarang saya bakal beri contoh sambil dulu sip oke kita ambil dulu sip nya lavender satu oke jadi ini ya guys ini kalau golden rot dan jasmine itu bakal tumbuh berulang kecuali lavender lavender itu sekali panen langsung habis kita harus ulang berisik oke jadi langsung aja pakai scale powder untuk menumbuhkan semua bunga bunga biar kita tinggal nanti bisa menghasilkan madunya kita tinggal panen aja nektarnya oke oke guys jadi semoga teman yang bertanya mengerti gimana caranya jadi kalian waktu tanamin nektarnya nektar tanamin bunganya itu harus dilangkau dilangkau misalnya mau tanam golden rot mau seperti saya ini harus atau enam langkah bisa yang bisa dua di depan atau dua di belakang atau satu di samping tapi harus langkau dari bunga bunga lain karena bisa menghasilkan yang namanya warna kita oke sebelumnya aku ingin kesihin dulu yang bagian sini kurang kurang bagus oke kita mau kesihin dulu supaya ini ya kelihatannya lebih rapi oke jadi bakal aku cepetin aja oke oke guys jadi sekarang ini lagi yang namanya seekworm rak gimana untuk menghasilkan seek jadi kalian bisa crafting seekworm rak oke jadi ini ya jadi yang kalian perlukan adalah mahogany seekworm dan iron wire banyak yang tanya gimana cara mendapatkan material material nya jadi kalian bisa melakukan suit order jadi bisa mendapatkan materialnya jika di dalam suit order masih tidak ada material yang kalian mau kalian bisa dengan cara lain yaitu klik di bagian sini guys dan kalian pilih yang namanya material disini daily daily gift nah yang ini yang kotak ada kado biru oke kalian nonton iklannya sudah itu kalian buka itu di 2 jam ada yang 2 jam ada seperti ini ini ya kalian buka nanti bakal mendapatkan material pack nya ataupun seperti yang ini juga bisa menghasilkan material pack kalian bisa memilih yang mana tapi kalau yang 2 jam itu langsung ataupun kalian bisa menonton iklan iklan itu juga bakal mendapatkan material pack oke jadi ini caranya bikin sequum rack udah itu kita tinggal taruh sequum sebanyak 5 di dalam sequum rack nya oke oke jadi ini bakal menghasilkan yang namanya sel aku bakal kasih ini seperti ini ya sel yang bakal diproduksi dimunakan untuk memproduksi kain oke sekarang next kita bakal mempelajari gimana cara membuat fishing track jadi ini video tutorialnya khususus untuk pemula pemula yang bermain hammer stamp jadi fishing trap ini bisa untuk menangkap ikan ketam sekarang oyster udang dan banyak jenis ikan lainnya oke sekarang kita bakal mulainya jadi kita memerlukan batu air inggot dan fish sekarang saya bakal menuju dengan cara mendapatkan air inggot jenis ikan jadi 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 kalian harus ke answer main oh sebenarnya aku enggak harus pakai portal karena ini masih banyak yang baru main jadi kalau pakai portal mungkin bakal bingung dimana tempatnya oke jadi kita pakai riding gear kita riding gear sampai ke sana jadi jalannya seperti ini guys kalian mengikuti aja jalannya oke by the way lubang-lubang ini jangan lupa dicangkul bakal mendapatkan yang namanya coal material pack kadang bisa mendapatkannya coin diamond ada juga yang enggak enggak digunakan seperti botol hijau ataupun tin banyak deh ada juga danjang oke jadi disini ini kita udah menuju ensamai jadi untuk menuju ensamai kita mencari yang namanya copper ore oke bakal aku cari copper ore yang warnanya kuning untuk menghasilkan gold gold copper ingot aduh ralat banget aku hari ini oke oke jadi ini guys ini udah ketemu yang namanya copper ore ini oke kita balik oke sudah itu kita balik kita balik ke manor dan kita mau membuka cara membuat copper ingot sehingga bisa meng crafting fishing trap nya aduh lalat banget hari ini ngomong yang tak apa oke jadi disini kalian perlu ke carpenter shop carpenter untuk membuat yang namanya melting workshop ya ya guys waduh kenapa ya kenapa ya apa karena udah lama gak pas camp jadi agak gugup gitu oke jadi ini yang kalian perlukan yaitu copper ore dan coal sebelumnya harus bikin coal dulu guys karena copper ingot memerlukan copper ore dan coal jadi bikin coal dulu baru coal siap baru kalian membuat bikin copper ingot dengan menggunakan copper ore dan coal ini tempat penyimpanan copper ore oke nah jadi yang sudah siap dimelting itu udah jadikan copper ingot jadi kita udah bisa tinggal dish ya kita tinggal mencari dish jadi ini bakal aku jelasin gimana untuk mendapatkan dish by the way video ini video tutorial ini sebenarnya kemarin kemarin udah ada cuman aku masih karena yang ditanyakan itu adalah golden apa cara bikin nectar jadi sekalian aja aku bikin sekali lagi crafting crafting cara cara crafting yang diperlukan gitu guys oke jadi kalian bunuh aja ini aku lupa oke jadi udah itu dia mati bakal menghasilkan yang namanya dish oke yang ini guys jadi kita tinggal crafting aja ini si pemretnya eh fishing trap nya aduh lalat ada apa sih kok ada terus oh fishing trap oke oke jadi disini bakal aku kasih lihat dimana aja fishing trap yang saya taruh jadi dimana di bagian town disini dekat sini soalnya setiap tempat beda hasil hasil ikannya disini juga disini juga ini sampah oh ini nanti bisa dijual aja ke stall guys karena ini kayu yang tadi tidak diperlukan oke by the way bagian ok disini juga ada karena disini bisa mendapatkan filapi ya ingatnya guys kalau filapi disini bisa mendapatkan filapi mungkin kecuali summer jadi musim winter spring autumn kecuali summer ya oke guys dan bagian sini aku bakal menjelaskan gimana untuk mendapatkan oyster yang banyak sekali orang bertanya gimana cara mendapatkan oyster oke disini guys oke disini kita bakal mendapatkan main namanya oyster jadi ini tempat yang tadi kita mendapatkan twist yaitu membunuh platform yaitu lewat disini jalan terus nah jangan lupa barang-barangnya yang bisa ditekap ambil aja oke dan disini banyak monster jadi hati-hati guys oke ada lubang lagi kita cangkul lubang ya oke dan masuk kesini guys disini ya tempat mendapatkan oyster oke guys ini oke kalian ambil aja oyster biasanya saya selalu memberi bat yang dihasilkan dari bat workshop untuk di setiap fishing track oke dan kita kalau misalnya teman-teman gak tau kapan bisa mendapatkan ikan atau kerang atau sejenis apa yang kalian kalian bisa tekan disini yaitu tempatnya manual disini banyak sekali penjelasannya oke jadi kalian bisa tau oh ini dimana oh ini di musim apa aja ada seperti ini oyster ya jadi oyster ini cuma ada di musim spring dan winter oke guys dan tempatnya di tadi tempat yang tadi saya kasih tau yaitu pabrik tua oke abandoned ini ya factory oke jadi disini juga beach saya menaruh fishing trap karena di beach bakal mendapatkan ikan yang lebih beda lagi dari town okopake jadi kalian kalau mau lengkap setiap tempat kalian taruh aja fishing trap nya jadi bakal menghasilkan bermacam-macam ikan bermacam-macam seafood yang digunakan untuk memproduksi makanan seafood workshop ya oke seperti ini nah ini kan beda lagi yang kita dapat nah jadi kalau nggak salah ada yang mirip-mirip ya yang crayfish sama yang apa seren apa dia agak mirip gitu guys pertama-tama aku kirain spaceship bukan ya oke guys btw ini untuk apa ada yang tanya komen ke saya dan bertanya ini udah pertanyaannya udah lama sekali sekarang baru balas oke jadi kota itu untuk namanya automatic feed up yaitu di saat hujan kan perenakan kita tidak bisa keluar dari kandang dan mereka tidak bisa makan jadi kita kalau mau apa memberi makan satu-satu-satu kan agak susah jadi kota ini untuk mempermudahkan kita untuk memberi makan jadi caranya yaitu kita membuka makanan yang mau kita taruh yaitu ini oke jadi khusus untuk potri khusus untuk ban dan jaringan dicampurkan jadi dia automatic nah lihat tuh di depan situ semuanya sudah disusun dengan terapi btw ini untuk apalagi guys ini yang namanya incubator yaitu kita bisa menggunakan telur untuk menetaskan anak anak dari telur anak dari seperti ini aku bakal mencoba telur angsa jadi bisa menetaskan anak angsa oke jadi karena ini saya bakal mencoba kalau enggak salah ya guys karena aku masih boleh bilang enggak semuanya aku pernah coba tapi yang saya tahu kayaknya ayam enggak bisa dinetas telurnya jadi ayam kalian harus membeli di ini ya dairy crunch oke jadi kita menetas telurnya dengan waktu yang cukup lama guys yaitu 4 hari 23 jam wah nah sekarang udah lihat hasil hasilnya jadi kita udah bisa mendapatkan anak angsa baru dan kita bakal menaruh dia di salah satu tempat poultry nya oke dan beri namanya nah aku males pikirin langsung aja confirm oke guys jadi ini saja tutorial untuk hari ini oke jadi teman-teman semoga untuk pemula yang baru bermain hamster teman-teman mengerti cara gimana bikin fishing track gimana bikin secom rack gimana bikin nectar dan automatic feeder itu untuk apa dan gimana cara menetaskan telur by the way jangan lupa upgrade dulu ban dan potrengnya untuk mem bikin automatic feeder dan ini ya incubator oke terima kasih so much thank you so much for watching terima kasih udah menontonnya dan jangan lupa dulu don't like dan subscribe nya guys mohon maaf jika aku banyak ralat di video hari ini karena agak kaku gak tau kenapa mungkin udah lama tidak fast game saat ini ya oke thank you so much for watching jika teman-teman ada pertanyaan request suggest comment below ya komen di bawah bakal aku menjelasin jika saya tau pertanyaannya seperti apa bakal menjawabnya sesuai dengan yang saya tau jika suggest request nya saya bisa saya bakal bikin tutorial dan jangan lupa guys share ke teman-teman yang bermain harapan juga ya guys ya thank you so much for watching and see you on next video bye bye